saya ingin silaturahmi ke rumah iya nggak boleh silaturahmi sama keluarga ya suka-suka saya kan disini juga ngobrol kalau mau ngobrol on cam aja kalau kamu nya saya mau bicara langsung empat mata di depan saya hanya empat mata sama istri di sini ada berapa mata ini 209 orang ini berapa mata merangkai niatnya baik kok buat silaturahmi masih nggak boleh mau kau niat baik mau kau niat jahat saya nggak peduli lagi saya bukan Tuhan saya nggak perlu niat baikmu omah maaf Tuhan nggak perlu apa-apa artinya saya nggak melihat niat baikmu saya bukan Tuhan ya aja Tuhan Mak yang menilai tindakan kamu dari niat bisa emang bukan Tuhan ngapain mau niat kamu apa maksud ente apa naik-naik maksud ente apa bikin video-video tentang saya mahasiswa ngetik nama saya akun saya siapa yang ngetik pd lebih tinggi lu bikin pd jangan ketawa-ketawa jelas lu lihat di video lu lu ngetik gua lu itu namanya pajang lu pajang foto gua lu kalau mau ketemu sama gua ayo ketemu jangan caranya kayak gitu lu gua kesalah malu karena lu udah apa ya udah mau bawa-bawa sama nama almarhum Aba lu kenapa pas almarhum Aba enggak meninggal lu nggak komen sekarang almarhum Aba udah nggak ada lu komen bangsat lu jadi saya jawab ya Mas saya tidak ngetik Anda saya hanya menduetkan kenapa saya menduetkan karena Anda membuka izin gua lu tanpa seizin gua lu tanpa seizin gua apa-apa siapa tanpa seizin gua lu gini fitur duet fitur duet mau ketemu sama gua jadi fitur duet itu ketika setiap pemilik akun membuka fitur duet itu artinya setiap publik boleh menduetkan itu itu yang pertama lu tanpa lu tanpa seizin gua lu harusnya bilang dulu sama gua Oke kalau fitur duet itu maka sebenarnya apa saya ingin menduetkan yang dua orang itu ya yang megang kue ulang tahun cuma karena DVD itu tidak fitur duet tidak dibuka maka berarti namanya pemilik foto pemilik video tidak mengizinkan untuk untuk diduetkan sementara di video yang tiga orang itu fitur duetnya dibuka maka berarti itu diizinkan untuk menduet ya Nah kenapa enggak ada seizin dari gua mendingan lu ketemu sama gua kalau mau silakan kalau gitu lapor polisi ya kalau begitu silakan lapor polisi hehehe oke sama gua kalau kalau mau kalau lu merasa paling benar di lulu lu ketemu sama gua Oke saya jelasin ya ya izinkan saya menjawab memang santri aja nih iya mau santri saya jelasin bukan santri gua bukan santri ya memang memang saya mau jawab ya terangin karena kemarin sampean rocos bahasanya mau menjemput dan lain sebagainya karena tidak mencerminkan akhlas malu lu gua kesalah malu karena lu menjelaskan nama Abah disitu ngerti enggak lu ini saya mau ngejelasin ya karena sampai naik kayak sekarang norocos marah-marah publik sementara ndak tahu lu maka merocos kemarin lu Tom merasa paling benar dirimu tuh merasa paling benar ngemen ketemu sama gua gitu ngopi kayak pakai gitu seberharga itu kadirimu di mata saya di ngapain apaan cilu seberharga dirimu pada Ultraman pink hiburan awal tahun ya nanti kita api nih maksudnya gini inilah kualitas sebelah sono yang membela enggak karuan maka kita perlu tahu wajahnya kayak gimana karena disini beliau tidak membuka jati dirinya wajahnya untung ada video beli untung ada video video beliau fit fiti beliau yang bisa diduetkan jadi saya manfaatkan itu agar publik bangga terhadap jenengan gitu loh eh muka gua nih nggak menarik kalau sekarang makna kenapa nih yang menarik itu mau ngejemput-jemput itu lho menarik fiti sampian itu ini muka gua nih muka gua muka gua ya ya terus sampian kemarin mau ngejemput saya itu sebagai apa anda sebagai kesalahan malu karena gua kesalahan malu lo menjelekan nama almarhum Aba Oke jadi saya mau deh Ustadz bedak nnt ngomong kayak gini ini sebagai apa enggak sebagai aparat kan begini itu membela Aba itu Aba siapa yang pertama mewakili siapa yang kedua ente itu kalau memang merasa Aba Aba nggak tahu siapa ente lagi jelek-jelekin Aba ente sendiri Oh enggak ngomongnya itu seperti itu ente lagi jelek-jelekin Aba nya ente lu merasa nggak sih orang yang dicinta sama lu terjelekin sama orang lu marah nggak enggak enggak siapa abang namanya Aba siapa Aba itu banyak ada Aba Esa yang tahu cuman lihat tipe-tipe nya dia jadi tentang lu yang kemarin tuh yang lo bongin tuh tentang apa cuman dongeng 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 itu sampai nyebut itu cuman dongeng itu itu yang nge-up yang nge-up jadiin video itu siapa itu yang nge-up itu apa sehingga nge-up siapa kenapa di-up kenapa ter-up dan kenapa tidak mau dikritisi maksudnya itu yang yang video in Aba itu videonya abah itu komentar di videonya Aba nah yang video ini itu siapa santrinya atau siapanya sebetulnya begini yang namanya video ketika ter-up itu ada orang yang setuju ada orang yang tidak itu kan wajar ya ketika ter-up karena itu untuk kalangan orang santrinya sebetulnya bukan untuk di-up keumum nah terus gimana lagi nah setelah ter-up keumum itu sudah jadi konsumsi publik setelah jadi konsumsi publik itu ada orang yang setuju ada orang yang tidak karena sudah ter-up ya terus terus jelasin lagi apa terus jelasin lagi aja itu anak-anak mau tanya nama ente itu ente tahu kagak yang yang nge-up videonya siapa yang rekamnya siapa tahu enggak yang rekam apa itu yang banyak kan di YouTube kan banyak Iya yang rekamnya siapa yang bikin di-up yang dibesar-besarnya itu siapa ya kan yang bikin besar-besar tuh mahasiswa lihat DVD nya dia tuh cuman cerama sepotong yang dia itu itu maksudnya pada di-up itu untuk apa maksudnya enggak dengar gua lagi di nongkrong sih lagi nongkrong di sekarang itu video yang nge-video abah itu siapa abah dan yang nge-up itu siapa tujuannya untuk apa nah sore sore nggak ketengar gua rame di sini ya udah wajah kamu aja dilihatin aja aneh tanya main deh ya itu yang nge-video in Abah itu siapa yang nge-video yang nge-upnya siap yang nge-upnya siapa dan tujuannya apa tuh ya lihatin wajah sama video itu apa gitu sampai memberitik apa itu tukang dong yang nge-video innya yang nge-video innya siapa ya kan gue ngetahu yang bedanya siapa kan nah itu harusnya ente harusnya ente cari itu siapa yang video yang bisa sampai di nge-video bukan itu gua cuman 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 cengkelnya di situ apa tuh cuman karena tuang dongeng lo ngerti nggak lu ya weh semang sekarang ke poin aja kenapa kemarin sampean mau datang di rumah saya mau jemput saya mau membawa kecilongok itu apa Anda sebagai apa sebagai aparat kah sebagai keluarga supaya ente bertemu dengan santri-santrinya Abah ente lah ngobrol lah apa tuh Oh kenapa ente kan cerita ente kan cerita gini ya di PT ente tuh ya Abah tukang dongeng gini ente nggak inilah ya kalau nggak suka mah jangan kayak gitulah caranya terus kenapa ente pernah ketemu Habib Lutfi lah tahu kamar ini gini kenapa kenapa sampean enggak jawab saja lalu tiba-tiba datang mau jemput mau membawa kecilongok jadi kesannya sampai itu kayak polisi gitu mau menjemput arogan banget kenapa coba menglihatin wajahnya Mang lihatin wajahnya Mang wih Bala Rajanya dimana Mang Bala Rajanya dimana Mang ya lu dulu Bala Rajanya gua udah tahu gua disebutin udah Bala Raja Oke saya sebutin kecamatan saya Tanara nah udah kan Oke saya sebutin kelurahan Oh kelurahan Iya saya sebutin kelurahan kelurahan saya Bendung desa Bendung lurahan amat Oh gembok sampe desa gemuk-gemuk gitu makanya gua makasanya sama masa gitu doang tuh ya Iya 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 sekarang mau tanya main teh mau tanya dulu manteng eh itu tahu kagak yang ngevideoinnya tuh siap eh eh gua mah cuman komen karena si Maesha maaf video Abah yang sepotong yang diam dia dia mengkritik Abah itu tukang dongeng gini 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 itu 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 begini-begini Ustadz Mahesa itu dia komentar kan ada video video karena ada video Nah karena direkam yang ngerekam itu siapa sehingga timbul orang yang kontra itu sebetulnya kan untuk kalangan santri video ya bukan untuk diaproft ke umum Nah itu makanya apa yang mencoba intang tak gua gua mau kesel sama si Maesha karena gitu terus ente ente itu maksa orang buat percaya begitu dengan dengan semua isi video itu ya nggak percaya ente mau jemput gitu maksudnya enggak bukan bukan nggak percaya si Maesha lihat ngecelekin kata-katanya tuh kata-kata dari itu kata-kata dari di situ lihat aja lu video-video semuanya satu yang tentang di Abah jadi ente enggak tahu siapa yang video-in ya enggak tahu kan murid apa ribuan kalau setiap orang aja ribuan ente juga tahu nggak tujuan itu video diap buat apa maksudnya itu video diap tuh buat apa tujuannya si al-iflam ya tanya si Maesha lu nge-up video buat apa gitu aja itu itu yang nge-up video video Abah lagi ceramah itu itu siapa dan tujuannya untuk untuk apa siapa enggak tahu tadi kan tak ternyata menurut ente menurut ente kira-kira orang yang nge-video in itu tujuannya untuk apa eh gua nggak ya tanya ya Maesha Maesha lu ngambil lu ngambil dari mana dari mana lu ngambil video terus lu nge-up video itu gitu aja kan speed kan video itu yang Apsi Maesha sebelum di-up oleh Ustadz Maesha Tuhan udah lihat videonya iya itu dari mana itu udah lihat udah-udah tersebar dulu dari situ bangpilo tersebar itu sudah tersebab saya tidak meng-up itu saya cuma menduetin artinya orang nge-up saya duetin tapi saya tanggapi itu saja repot kali saya nyomot-nyomot video begituan Nah kalau tanyaannya siapa yang rekam mending kita kita lihat bareng-bareng ya fotonya ya Oh ya emang ya udah mendingan ngopik ketemu kita Maesha gitu kan nama gua di Gembong gitu kan Gembong Ramat kecepatan Barajek udah itu Tanahare Satema Satana mana Bendung ya udah gua semerin RT nya berapa sebutin TW sekarang humpung lagi di Serang baliknya kalau tenare gitu Bang eh Bang aku boleh tanya kamu bang boleh saya bertanya kamu boleh boleh enggak saya pertanyaannya kepada anda hahaha 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 emang ya kita kasih data aja kasih bukti ya tim segaligus menjawab pertanyaannya Habib kalau pertanyaannya siapa yang bang maaf maka jawabannya ini kumis 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 lawan saya aja deh mana nih Pragmatic DM aja Bang DM nanti gue ikutin lu lihat kameranya siapa yang pegang kamera kelihatan ya kameranya kamera canggih kamera mahal sepertinya di rekamnya dan sebatuaskan screenshot dari postingan orang ya yang terrekam sebuah kamera canggih